Wanita muda itu membawa Zuawan dan Liu Xiaodau keluar dari aula utama dan memasuki aula di aula samping. Total ada tujuh kelompok orang yang mengobrol di aula utama-aula samping. Ketika mereka menyadari kedatangan wanita muda itu, suara mereka menjadi lebih pelan. Mereka memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Zuawan dan Liu Xiaodau yang baru saja masuk. Ini adalah tempat berkumpulnya para kultifator yang berpartisipasi dalam ujian masuk wilayah negara bagian Wukang. Karena kalian juga berasal dari wilayah negara bagian Wukang, harap tunggu di sini. Kapal Dewa Sekte Suci Hong Marsial akan segera tiba. Aku akan memberi tahu kalian nanti. Wanita muda itu melirik Zuawan dan Liu Xiaodau sebelum meninggalkan aula. Eh, mungkinkah orang ini adalah wakil pemilik Liu dari pabrik musik besar di negara bagian tengah? Di aula, seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus mengenakan jubah hijau menatap Liu Xiaodau dengan ekspresi terkejut di matanya. Apakah kamu Zhang sempurna dari menara api primordial negara bagian tengah? Liu Xiaodau mengenal pria berjubah hijau itu dan mengenali identitas asli pria parubaya itu sekilas. Liu Xiaodau dan Zhang yang sempurna segera mengobrol sebentar. Zhang yang sempurna kemudian menatap Zuawan yang berada di samping Liu Xiaodau dan berkata sambil tersenyum, Aku tidak menyangka bahwa pabrik musik agung akan mengirim seorang murid untuk berpartisipasi dalam uji coba masuk Hongwu Sengson. Saya ingat pemilik pabrik musik besar mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menggunakan kuota di tangannya. Liu Xiaodau tertawa datar dan berkata, Zhang yang sempurna, kamu salah paham. Pabrik musik agung memang tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Hongwu Sengson. Orang ini bukanlah murid pabrik musik agung. Liu Xiaodau memberikan pengantar singkat, menjelaskan proses Zuowen memperoleh token kuota. Zhang yang sempurna kemudian menyadari bahwa pemuda yang dibawa Liu Xiaodau itu memang bukan murid pabrik musik agung, melainkan seorang kultifator jahat. Namun, Zhang yang sempurna menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia bisa melihat sekilas bahwa kultifasi Zuowen hanya pada tahap transformasi Dewa Void. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, tidak mungkin dia bisa bersaing dalam ujian masuk ini. Dua murid yang dibawa Menara Api Primordial adalah dua jenius paling luar biasa di Menara Api Primordial. Kultifasi mereka telah mencapai tahap transformasi lima elemen. Bukan hanya pagoda api primordial. Para junior dari vaksi lain yang hadir semuanya setidaknya berada di tahap transformasi lima elemen. Zuowen dengan penasaran mengamati para murid yang dibawa oleh tujuh kelompok orang di aula. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah dua murid yang dibawa oleh Menara Api Sejati. Kedua murid itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan, sedangkan wanita itu cantik. Alasan Zuowen memperhatikan pasangan ini terutama karena mereka adalah yang terkuat di antara para junior yang dibawa oleh tujuh kelompok orang. Dari aura mereka, Zuowen dapat mengetahui bahwa pria itu berada di puncak tahap transformasi lima elemen, sementara wanita itu berada di tahap akhir. Dari perkataan Taoise Zhang, Zuowen mengetahui nama pasangan itu. Nama pria itu adalah Lim Yao dan nama wanita itu adalah Liu Hong. Pria dan wanita muda ini adalah murid-murid pagoda api sejati yang paling menonjol. Selain Menara Api Sejati, Zuowen menemukan bahwa meskipun enam kelompok orang lainnya merupakan kekuatan yang cukup kuat di benua tengah, mereka paling-paling hanya berada pada level yang sama dengan Menara Api Sejati, atau bahkan lebih buruk. Adapun murid-murid yang mereka kirim, mereka sedikit lebih lemah dari Lim Yao dan Liu Hong. Orang-orang dari Sekte Hong Martial Divine belum datang. Liu Xiaodao memperhatikan sekeliling Aula dan tidak menemukan seorang pun dari Sekte Hong Martial Divine, jadi dia pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekte Hong Martial Divine dapat dianggap sebagai cabang dari Hong Martial Sengzon yang terkuat di wilayah Hukang. Kali ini, ini adalah pelatihan masuk Hong Martial Sengzon, jadi Sekte Hong Martial Divine pasti akan mengirim murid-murid mereka untuk berpartisipasi. Mereka seharusnya belum ada di sini. Mata Taoise Zhang berkedip saat dia tiba-tiba berbisik, apakah kalian tahu apa yang terjadi di Sekte Hong Martial Divine beberapa waktu lalu? Para pemimpin di Aula semuanya memperlihatkan ekspresi gembira. Tentu saja kami tahu. Aku ingat belum lama ini, terjadi ledakan energi yang mengerikan di Sekte Hong Martial Divine. Konon, sebagian bangunan di Sekte itu hancur. Selain itu, banyak petinggi Sekte Hong Wu Divine yang dikabarkan gugur dalam pertempuran itu. Bisa dikatakan mereka menderita kerugian besar. Di Aula, semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka jelas tertarik dengan pertempuran yang terjadi di Sekte Dewa Bela Diri Hong. Bahkan para pengikut pagoda api sejati yang arogan, Lim Yao dan Liu Hong, mendengarkan dengan penuh perhatian dengan kekaguman di wajah mereka. Mereka jelas-jelas diyakinkan oleh orang yang menyebabkan kekacauan di Sekte Hong Martial Divine. Zuo Wen mendengarkan semua diskusi dengan tenang dan tatapan mata yang tenang. Kalau saja orang-orang ini tahu bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di Sekte Hong Martial Divine adalah pemuda yang tampak tidak berbahaya ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Siapa ini? Siapa yang punya nyali dan kekuatan untuk menimbulkan masalah di Sekte Dewa Bela Diri Hong? Di Aula, seorang pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Taoiz Zhang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ku dengar itu adalah sisa-sisa Sekte Hong. Kemudian, Master Sekte Hong Martial Divine Sek, Si Sen Hong, dan Tetua Agung, Si Kong Kiyu, secara pribadi mengejar sisa-sisa itu. Pada akhirnya, Ketua Sekte kembali dengan luka parah, sementara Tetua Agung, Si Kong Kiyu, dikabarkan telah meninggal di luar. Semua orang terkejut. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Si Sen Hong. Dia adalah ahli transformasi alam dewa tingkat menengah. Adapun Tetua Agung Sekte Hong Martial Divine, Si Kong Kiyu, meskipun tidak sekuat Si Sen Hong, dia masih merupakan ahli transformasi domain dewa tahap awal. Ketika kedua ahli ini pergi mengejar sisa-sisa Sekte Hong, satu orang tewas dan yang lainnya terluka. Ini terlalu menakutkan. Mendengar ini, Zua Wen menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Si Kong Kiyu akhirnya dibunuh oleh Si Sen Hong dan tidak bisa melarikan diri. Bukankah mereka mengatakan bahwa Sekte Hong telah lama merosot? Bagaimana mereka masih bisa memiliki ahli yang begitu menakutkan? Seseorang bertanya dengan bingung. Konon katanya yang mengambil tindakan adalah Hong Sen Wu. Dia adalah pendiri Sekte Hong. Untungnya, Si Sen Hong memanggil para ahli dari Hong Marsial Seng Zon dan mengalahkan Hong Sen Wu. Kata Tao Is Zhang dengan suara rendah. Semua orang merasa lega. Ternyata itu adalah pendiri Sekte Hong, Hong Sen Wu. Tidak heran dia bisa membuat keributan di Sekte Hong Marsial Divine. Bahkan Si Sen Hong dan Si Kong Kiyu bukanlah tandingannya. Mereka adalah petinggi negara-negara besar di negara bagian tengah. Mereka tahu sedikit tentang masa lalu Sekte Hong. Mereka tahu bahwa Hong Sen Wu awalnya adalah seorang jenius dari Sekte Hong Useng. Dia meninggalkan Sekte Hong Useng dan datang ke negara bagian tengah untuk mendirikan Sekte Hong. Akan tetapi, karena alasan yang tidak diketahui, ia membuat marah Hong Marsial Seng Zon dan dimusnahkan oleh para ahli yang dikirim oleh Hong Marsial Seng Zon. Mereka semua mengira Hong Sen Wu sudah lama meninggal. Mereka tidak menyangka dia masih hidup sampai sekarang dan menyebabkan keributan di Sekte Dewa Bela Diri Hong. Zua Wan mengepalkan tangannya, api kemarahan berkobar dalam hatinya. Dia teringat akan perintah Hong Sen Wu kepadanya. Selain amarah, ada lebih banyak kepahitan di hatinya. Instruksi Hong Sen Wu kepadanya sederhana saja, yaitu jangan biarkan warisan Sekte Hong terputus dan jaga Daokong dan Do Kyo dengan baik. Namun, dia mengacaukan semuanya. Bahkan Do Kyo dan Daokong mengorbankan diri mereka untuk menjadi salinan asli Kitab Suci Haoran Langit dan Bumi. 3882 Semua orang tampaknya sangat peduli terhadap Sekte Hong Wu Divine milikku. Tepat saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sebuah suara tidak senang terdengar dari luar aula. Dalam sekejap, suara-suara di aula berhenti tiba-tiba. Semua orang yang awalnya berdiskusi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu masuk aula. Di pintu masuk aula berdiri dua sosok. Satu sosok tua dan satu lagi muda. Rambut dan jenggot lelaki tua itu semuanya putih. Ia berpakaian hitam dan memegang tongkat perunggu di tangannya. Ukiran pada permukaan tongkat perunggu itu sangat indah, terutama gagangnya. Itu adalah kepala naga yang membuka mulutnya dan menyemburkan manik-manik. Itu tampak sangat nyata. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap dingin ke arah semua orang di aula. Jelaslah, yang berbicara adalah lelaki tua ini. Jadi itu Pena Tua Wulong dari Sekte Hong Wu Divine. Kami hanya berbicara omong kosong tadi. Tetua Wulong, tolong jangan dimasukkan ke hati. Melihat suasana di aula menjadi sedikit canggung, Taoise Zhang bergegas keluar untuk menenangkan keadaan. Di hadapan lelaki tua ini, sikapnya agak rendah hati. Dia juga tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka karena berbicara omong kosong di belakang mereka. Oleh karena itu, Taoise Zhang tentu saja tidak akan membalas perkataan Tetua Wulong dan menyperburuk keadaan. Di aula, para kultifator lain yang memimpin kelompok juga menangkupkan tangan mereka dan meminta maaf kepada Tetua Wulong. Pengaruh Sekte Hong Wu Divine di wilayah tengah sangat besar dan dapat menduduki peringkat tiga teratas. Mereka tidak ingin menyinggung Elder Wulong hanya karena beberapa patah kata. Melihat Taoise Zhang dan yang lainnya telah meminta maaf, ekspresi Tetua Wulong sedikit meredah. Ia kemudian menuntun pemuda di belakangnya ke aula. Zuawan melirik Elder Wulong dengan acuh-ta'acuh. Dulu ketika dia berada di Hong Wu Divine Sek, dia tidak melihat lelaki tua ini. Pada saat itu, orang tua ini mungkin tidak berada di Sekte Hong Wu Divine, jika tidak, dia akan mati di bawah serangan cermin sejati tiga api miliknya. Zuawan juga telah mengubah penampilannya ketika ia berpartisipasi dalam ujian masuk Hong Wu Seng Son. Bahkan jika Penatua Wulong telah melihat potretnya, ia tidak akan dapat mengenali bahwa ia adalah Zuawan, yang dicari oleh Hong Wu Divine Sek. Zuawan juga memperhatikan pemuda di belakang Penatua Wulong. Harus dikatakan bahwa pemuda ini sangat tampan dan berkulit putih. Jika dia tidak mengenakan pakaian pria, orang-orang akan mengira dia seorang wanita. Pemuda itu mengangkat dagunya sedikit, matanya penuh dengan kebanggaan. Setelah memasuki aula, dia bahkan tidak melihat ke arah junior lainnya. Li Miao, Liu Hong, dan junior lainnya tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun atas kesombongan orang ini. Pandangan mereka ke arah pemuda itu dipenuhi dengan rasa hormat. Transformasi Yin yang awal, dia memang punya hak untuk bersikap sombong. Zuawan segera mengenali basis kultivasi pemuda itu. Dia jauh lebih kuat daripada junior lainnya di aula, dan dia telah mencapai tahap awal transformasi Yin Yang. Tingkat kultivasi ini setara dengan para tetua dari pasukan utama. Terlebih lagi, orang ini masih muda. Masa depannya tidak terbatas. Namun, aku akan menghajarnya sampai mati di pengadilan. Zuawan mencibir dalam hatinya. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kesan yang baik tentang Sekte Dewa Bela di Ri Hong. Jika dia bertemu orang ini selama persidangan, dia pasti akan menghajarnya sampai mati. Kamu pasti Kesinjue. Saat itu, kamu adalah seorang jenius yang hanya kalah dari Luo Lingyu. Sekarang, Anda juga telah mencapai tahap awal transformasi Yin Yang. Tampaknya Sekte Dewa Bela di Ri Hong Anda datang dengan keyakinan penuh. Liu Xiaodao memandang pemuda itu dan tidak dapat menahan diri untuk memujinya. Kesinjue sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, Luo Lingyu adalah pengkhianat Sekte Dewa Bela di Ri Hong kami. Wakil Guru Liu, tolong jangan sebut-sebut orang ini di depan kami. Juga, meskipun Luo Lingyu masih menjadi anggota Sekte Dewa Bela di Ri Hong, gelar jenius nomor satu Sekte Dewa Bela di Ri Hong tidak akan menjadi miliknya. Itu akan menjadi milikku. Liu Xiaodao sedikit malu, tetapi dia tidak membantah. Perbedaan antara Grid Music Bar dan Hong Marsial Gatsek terlalu besar. Dia tidak bisa membantah Kesinjue dan menyinggung Hong Marsial Gatsek. Terlebih lagi, dia memang telah mengatakan hal yang salah. Luo Lingyu sudah menjadi pengkhianat Sekte Dewa Bela di Ri Hong. Jika dia mengungkit masa lalu, bukankah dia akan mempermalukannya? Jika Luo Lingyu masih di Sekte Dewa Bela di Ri Hong, kau tidak akan menjadi jenius nomor satu. Kultivasi dan bakatnya jauh di atasmu. Tiba-tiba, suara acu-ta-acu terdengar di aula, langsung menarik perhatian semua orang. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada pemuda yang berdiri di samping Liu Xiaodao. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini benar-benar akan membantah Kesinjue. Terlebih lagi, ada sedikit nada meremehkan dalam nada bicaranya terhadap Kesinjue. Pupil mata Kesinjue mengecil saat dia menoleh untuk melihat Suawen. Tatapan tajamnya dipenuhi dengan niat yang dingin. Di kedalaman niat yang mengerikan ini, ada pula niat membunuh yang bagai pisau. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau membantahku. Kesinjue menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Penatua Wulong juga berhenti berbasa-basi dengan yang lain dan menatap ke arah Suawen. Ketika dia melihat Suawen berdiri di samping Liu Xiaodao, dia berkata dengan suara yang dalam, Wakil guru Liu, apakah semua murid bar musik besar begitu nakal? Liu Xiaodao tertawa datar, hatinya terasa getir dan tak berdaya. Ia segera memberi isyarat kepada Suawen dengan matanya dan meminta maaf kepada Tetua Wulong, namanya Dao Wen. Ia bukan murid dari Grid Music Bar. Ia memperoleh token masuk kami dan aku hanya membimbingnya untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Hong Marsial Sengson. Apa yang dia katakan tadi tidak disengaja. Saya harapenatua Wulong tidak akan menganggapnya serius. Suawen tidak berekspresi. Dia melirik kesinjue dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun lagi. Jika Liu Xiaodao tidak ada di sini, dia akan terus berbicara. Dia tidak ingin menempatkan Liu Xiaodao dalam posisi yang sulit. Kesinjue menjadi marah. Dia melihat penghinaan, ketidakpedulian, dan ejekan di mata Suawen. Siapakah sebenarnya yang dianggap sebagai seorang penggarap nakal ini? Beraninya dia menatapku dengan pandangan seperti itu. Akan tetapi, kesinjue cukup licik dan tidak langsung bersikap bermusuhan. Dia menatap dingin ke arah Suawen dan berpikir dalam hati, Saat ujian masuk dimulai, aku pasti akan memberi bajingan ini pelajaran. Saat waktunya tiba, aku akan membuat bajingan ini memohon kematian. Li Miao dan Liu Hong menatap Suawen dengan mengejek dan menggelengkan kepala dalam hati. Mereka merasa bahwa kultifator nakal ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar menyinggung kesinjue di depan umum. Dalam ujian masuk ini, pembudidaya nakal ini mungkin akan mengalami kesulitan. Akan tetapi, pikiran itu hanya terlintas dalam benak mereka saja, dan mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, aura Suawen hanya berada di puncak tahap transformasi Dewa Void. Perbedaan antara mereka dan dia terlalu besar. Dari sudut pandang mereka, apakah anak ini bisa bertahan dalam ujian masuk masih menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin mereka bisa terlalu memperhatikan anak ini? Hei hei, ini hanya masalah kecil. Aku tentu tidak akan menganggapnya serius. Penatua Wulong menatap Suawen dengan penuh arti dan melambaikan tangannya ke arah Liu Xiaodau. Suawen berdiri diam di samping dan mencibir dalam hatinya. Meskipun tatapan Penatua Wulong tenang, dia bisa merasakan niat membunuh di matanya. Sekte Hongwu Divine sebenarnya adalah sekelompok orang yang berpikiran sempit. Dia hanya membalas dengan satu kalimat dan mereka sebenarnya memiliki niat untuk membunuh. Semuanya, mari kita ikuti aturan lama kali ini. Ada ratusan provinsi yang berpartisipasi dalam uji coba masuk Hongwu Sengzon dan ada hampir 10.000 Sekte. 3.883 Penatua Wulong benar. Bukan hanya pasukan dari negara bagian Wukang yang berpartisipasi dalam ujian masuk Hongwu Sengzon. Ada juga pasukan dari negara bagian lain. Persaingan paling ketat terjadi pada tahap awal uji coba. Sebaiknya para kultifator dari negara bagian Wukang bekerja sama dan melewati tahap awal. Zhang yang sempurna menyetujui saran Penatua Wulong. Orang-orang Zhang sempurna lainnya di aula itu menyetujui dan tidak mengajukan keberatan apapun. Berdasarkan situasi saat ini, memang merupakan ide yang bagus untuk bekerja sama di tahap awal ujian masuk. Sedangkan untuk tahap selanjutnya, mereka harus bertarung sendiri-sendiri. Penatua, menurutku tidak masalah untuk bekerja sama. Namun, tidak semua orang dapat bergabung dengan aliansi kami. Kami tidak akan menerima mereka yang terlalu lemah. Kesinjue tiba-tiba berkata. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zuawan yang tidak jauh darinya. Tetua Wulong tentu saja memahami maksud kesinjue dan berkata, Keponakan kebenar. Jika Anda terlalu lemah, Anda akan menurunkan standar tim secara keseluruhan dan menjadi beban bagi tim. Bagaimana dengan ini? Anggota aliansi pada tahap awal ujian masuk harus setidaknya berada di tahap transformasi lima elemen. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan aliansi. Setelah Penatua Wulong selesai berbicara, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zuawan. Di aula, hanya kultifasi Zuawan yang berada di bawah tahap transformasi lima elemen. Dia hanya berada di puncak tahap transformasi Dewa Void. Perkataan Tetua Wulong dan Kesinjue jelas ditujukan pada Zuawan. Wajah Liu Xiaodao dipenuhi rasa malu tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanyalah orang kecil di hadapan Tetua Wulong dan Zhang yang sempurna. Dia tidak punya hak untuk berbicara. Terlebih lagi, Zuawan bukanlah murid dari Grid Music Bar. Dia hanya memperoleh token masuk dari Grid Music Bar untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Hongwu Sengson. Dia hanya seorang pemandu. Oleh karena itu, Liu Xiaodao tidak dapat menyinggung Penatua Wulong dan yang lainnya karena Zuawan. Zuawan diam-diam menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang-orang ini tidak mengucilkannya, Zuawan tidak berencana untuk bergabung dengan aliansi mereka. Pada periode waktu berikutnya, wanita muda itu memimpin beberapa kelompok orang lagi ke dalam ola. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kultifator dari wilayah negara bagian Wukang. Akan tetapi, kelompok kultifator ini bukan berasal dari benua tengah, dan aura mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Tetua Wulong dan Taoise Zhang. Adapun junior yang mereka bawa, basis kultifasi mereka relatif lemah. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap transformasi Dewa Void akhir, dan yang terlemah bahkan tidak berada di tahap transformasi Dewa Void. Penatua Wulong dan yang lainnya hanya melirik para kultifator yang datang kemudian dan mengabaikan mereka. Jelas, mereka tidak terlalu peduli pada mereka. Para kultifator yang datang kemudian juga dapat melihat bahwa Elder Wulong dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Selain itu, Elder Wulong tidak memperhatikan mereka, jadi mereka tidak berinisiatif untuk berbicara kepada mereka. Sebaliknya, mereka berdiri diam di samping. Halo, kakak senior. Saya Ziling dari Sekte Tualight. Bolehkah saya tahu dari mana kakak senior berasal? Di antara para kultifator yang datang kemudian, seorang wanita muda berwajah manis melihat Zwa Wen berdiri sendirian di samping dan dengan rasa ingin tahu datang untuk memulai percakapan. Namaku Dao Wen. Aku hanya seorang kultifator jahat. Zwa Wen tersenyum. Zwa Wen pernah mendengar tentang Sekte Senja. Sekte ini adalah sekte terkuat di wilayah yang disebut wilayah negara bagian Liang di dekat benua tengah. Sekte ini jauh lebih kuat daripada sekte kenaikan di wilayah negara bagian Ji. Namun, masih ada kesenjangan antara Sekte Tualight dan kekuatan besar di benua tengah. Wanita bernama Ziling memiliki basis kultifasi yang baik. Dia hampir sama dengan Zwa Wen. Dia juga berada di puncak tahap transformasi Dewa Void. Di antara beberapa kelompok kultifator yang datang kemudian, basis kultifasinya adalah yang tertinggi. Saat mendengar bahwa Zwa Wen adalah seorang kultifator jahat, mata indah Ziling menampakkan sedikit keterkejutan. Dia menatap Liu Xiaodao yang berada di samping Zwa Wen, dan ragu-ragu. Jelas, dia mengenali identitas Liu Xiaodao. Saya tidak sengaja menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Grid Music Bar dan menerima token tempat dari Grid Music Bar, Zwa Wen menjelaskan dengan tenang. Ziling menunjukkan ekspresi mengerti. Hong Hu Sengzong telah mengeluarkan banyak token tempat ke banyak pasukan di benua tengah. Namun, banyak pasukan tidak berniat menggunakan token tempat tersebut. Beberapa kekuatan akan memberikan token tempat itu secara cuma-cuma atau bahkan melelangnya. Oleh karena itu, Ziling tidak terkejut bahwa Zwa Wen berpartisipasi dalam persidangan Hong Hu Sengzong sebagai seorang kultifator jahat. Jadi itu kamu, Saudara Dao Wen. Meskipun kamu seorang kultifator jahat, kekuatanmu tidak biasa. Ujian ini tidak akan mudah, dan kemungkinan besar kamu akan berada dalam bahaya. Mengapa kamu dan aku tidak bekerja sama? Ziling menatap Zwa Wen dengan penuh harap. Ziling memiliki penglihatan yang tajam. Dia telah menyadari bahwa basis kultifasi Zwa Wen sama dengan miliknya. Mereka berdua berada di puncak tahap transformasi Dewa Void. Jika dia bergabung dengan Zwa Wen, dia akan lebih percaya diri dalam persidangan ini. Zwa Wen menyeringai dan menunjuk ke arah kelompok tetua Wulong, sambil berkata, Adik perempuan Ziling, kalian mungkin berpikir kekuatanku tidak buruk, tetapi orang-orang di sana tidak berpikir demikian. Mereka juga adalah kultifator dari wilayah negara bagian Wukang. Mereka telah membentuk aliansi. Namun, mereka tidak akan menerima siapapun yang basis kultifasinya lebih rendah dari tahap transformasi lima elemen. Sekarang, apakah kamu masih menganggap aku kuat? Ziling melirik penatua Wulong dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu mereka semua adalah murid dari pasukan besar di Zongsu. Tentu saja, mereka memandang rendah pasukan kecil seperti kita. Jadi, setelah aku memasuki aula, aku tidak mencoba mendekati mereka. Tetapi dengan kekuatan yang lebih besar, harapan yang lebih besar. Jika kita dapat bekerja sama, peluang kita untuk lulus ujian akan meningkat pesat. Ziling sangat sadar diri. Dia tahu bahwa dengan statusnya, dia tidak akan bisa berbaur dengan kesinjue dan yang lainnya. Jadi, dia mengungkapkan pikirannya dengan sangat jujur. Zuo Wen melirik Ziling, matanya penuh kekaguman. Ziling memiliki temperamen yang tidak seperti budak ataupun sombong, yang sangat dihargai Zuo Wen. Jika kakak Ziling tidak keberatan, maka aku akan bekerja sama denganmu. Zuo Wen tersenyum dan tidak menolak kebaikan Ziling. Ziling tersenyum manis lalu menarik Zuo Wen menemui gurunya. Guru Ziling adalah seorang wanita setengah bayar yang lembut dan cantik. Dia adalah seorang tetua dengan status tinggi di Sekte Downfall. Basis kultivasinya berada di sekitar tahap awal perubahan Yin Yang. Ketika Ziling dan Zuo Wen sedang berbicara, dia sudah mengamati Zuo Wen. Sekarang Ziling telah memberitahunya tentang bekerja sama dengan Zuo Wen, dia tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, merupakan hal yang baik bagi Ziling untuk memiliki pembantu yang basis kultivasinya tidak kalah dengan Ziling. Dalam beberapa kelompok kultivator berikutnya, tiga murid muda berinisiatif untuk berbicara dengan Ziling dan Zuo Wen. Mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin bekerja sama dengan mereka dalam uji coba. Ketiganya sangat gugup karena basis kultivasi mereka sedikit lemah. Yang terkuat hanya berada di tahap awal tahap transformasi nihiliti, dan dua lainnya hanya berada di puncak tahap perubahan ascension. Dengan kekuatan seperti ini, mereka pada dasarnya adalah umpan meriam untuk ujian masuk Hongu Sengson. Awalnya, Ziling agak ragu. Lagi pula, kekuatan ketiga orang ini agak lemah. Mengikuti mereka hanya akan menjadi beban. 3.884 He he, burung yang sejenis memang berkumpul bersama. Dao Wen ini benar-benar merasa dirinya orang penting. Beraninya dia mencoba membentuk kelompok di sana. Kesinjue menatap dingin ke sudut Aula, tempat Zouan, Ziling, dan yang lainnya sedang bergerak. Bibirnya melengkung membentuk senyum menghina saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Li Miao dan Liu Hong berdiri di samping Kesinjue. Keduanya tahu bahwa Kesinjue luar biasa, jadi mereka berusaha membangun hubungan baik dengannya. Mereka hanya sekelompok masa. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimilikinya, mereka hanyalah sekelompok umpan meriam. Liu Hong menutup mulutnya dan tersenyum genit sambil menatap Kesinjue. Dia mencondongkan tubuhnya sangat dekat ke arah Kesinjue, hampir melemparkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukannya. Meskipun Li Miao sedikit tidak senang dengan inisiatif Liu Hong, dia tidak bisa menunjukkannya di depan Kesinjue, jadi dia berpura-pura tidak melihatnya. Saudarake, orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bersikap kasar kepadamu tadi. Saat ujian masuk dimulai, aku akan mengurusnya untukmu. Li Miao berbisik kepada Kesinjue, mencoba menyenangkannya. Kesinjue menggelengkan kepalanya dan berkata, dia hanya seorang badut. Kita tidak perlu melakukan apapun. Orang ini bahkan tidak akan bertahan seharipun di persidangan. Di aula, para kultifator dari Zhongzhu dan yang dari luar dibagi menjadi dua kelompok, mengobrol dengan lembut. Hanya Liu Xiaodao yang berada dalam posisi yang sulit. Bar musik hebat di belakangnya adalah kekuatan dari negara bagian tengah, tetapi Zhuowen memiliki hubungan dekat dengan seorang murid yang bukan dari negara bagian tengah. Oleh karena itu, ia hanya berdiri di samping dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sekitar setengah jam kemudian, wanita muda yang telah memimpin mereka pada awalnya muncul di aula lagi. Semuanya, silakan ikut denganku. Raja Laut akan segera berlayar. Anda dapat membawa Raja Laut ke markas besar Hongwu Sengson. Setelah wanita muda itu mengatakan hal ini dengan dingin, dia meninggalkan aula tanpa menoleh ke belakang. Semua orang segera mengikutinya. Dao Wen, aku akan mengirimmu ke sini. Sisanya terserah padamu. Liu Xiaodao tidak mengikuti tetapi berkata dengan tenang kepada Zhuowen. Wakil Guru Liu, terima kasih banyak untuk perjalanan ini. Aku akan berjalan kaki sampai akhir. Zhuowen membungkuk dalam-dalam kepada Liu Xiaodao, lalu mengikuti Ziling dan yang lainnya keluar dari aula. Liu Xiaodao terdiam menatap kepergian Zhuowen dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa setelah perpisahan ini, Zhuowen tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke negara bagian tengah. Dia tahu betapa mengerikannya ujian masuk Hongwu Sengson. Bahkan para jenius tahap transformasi lima elemen memiliki risiko tinggi untuk mati di sana, apalagi para jenius tahap transformasi Dewa Void. Wanita muda itu diam-diam memimpin jalan di depan, dan mereka berjalan melewati banyak pavilion dan koridor seolah-olah mereka sedang melihat bunga sambil menunggang kuda. Adapun Zhuowen, semakin dia berjalan, semakin dia terkejut. Seberapa besar istana ini? Seolah-olah tidak ada ujungnya. Satu jam kemudian, wanita muda itu akhirnya membawa mereka ke pintu masuk istana. Zhuowen keluar dari pintu dan berbalik untuk melihat pintu megah di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Apa yang tampak di depannya memang sebuah istana, dan besarnya seperti kota. Pintu masuk istana di belakangnya saja lebih megah daripada gerbang-gerbang di banyak kota. Permukaan istana itu berkilauan dengan permata-permata, dan dihiasi dengan susunan permata-permata aneh yang padat. Mengamati sehelai daun untuk mengetahui musim semi dan musim gugur, dan mengamati setetes air untuk mengetahui lautan. Dari pintu ini terlihat betapa megah dan megahnya istana yang ditinggalinya. Di depan pintu terletak sebuah kapal raksasa yang panjangnya setidaknya seribu kaki. Kapal ini jauh lebih besar daripada kapal dewa pada umumnya, dan sebanding dengan puluhan kapal dewa yang digabungkan. Badan kapal raksasa itu ditempa dari sejenis biji biru tua. Permukaannya memancarkan cahaya biru redup dan aura luas yang menyebar tanpa terlihat. Kalau orang itu menutup matanya, hanya dengan merasakan aura itu saja, orang itu akan mengira kalau itu bukanlah sebuah kapal raksasa, melainkan seekor binatang purba yang mengerikan. Ini adalah si king, salah satu kapal suci teratas di benua Sagehongu. Kapal ini ditutupi dengan formasi tingkat delapan. Bahkan jika seorang ahli transformasi dewa iblis datang, mereka tidak akan dapat menerobos kapal ini dalam waktu singkat. Wanita muda itu memperkenalkan kapal itu kepada semua orang. Namun, tidak seorang pun dapat mendengarnya karena mereka menatap kosong ke arah kapal di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kapal yang begitu megah. Ini adalah kapal suci yang jauh lebih kuat daripada kapal dewa pada umumnya. Kapal suci ini milik Hongu Sengson. Penatua Wulong juga terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Iya, ini adalah satu-satunya kapal suci milik Hongu Sengson. Kali ini, kami di sini untuk membawamu ke Hongu Sengson. Wanita muda itu mengangguk. Pada saat ini, cahaya pelangi melintas di dek kapal. Cahaya tujuh warna melesat melintasi langit dan berubah menjadi jembatan dewa tujuh warna yang membentang hingga ke depan semua orang. Kalian semua bisa naik, kata wanita muda itu. Penatua Wulong dan yang lainnya mengangguk dan melangkah ke jembatan. Zuowen, Ziling, dan yang lainnya melangkah ke dalam cahaya tujuh warna yang cemerlang. Kemudian jembatan dewa tujuh warna mengalir ke atas dengan sendirinya, membawa mereka dan mendarat dengan mantap di geladak. Apakah kalian semua adalah kultifator dari wilayah negara bagian Wukang? Di dek, seorang lelaki tua dengan gigi emas berjalan mendekati mereka dan bertanya tanpa ekspresi. Kami dari daerah negara bagian Wukang, tetua Wulong berkata dengan sopan. Kamar-kamar di wilayah negara bagian Wukang telah diatur untuk berada di lantai 4. Ini nomor kamar kalian. Kembalilah ke kamar kalian. Tempat ini cukup jauh dari Hongwu Sengson. Butuh waktu sehari bagi Raja Laut untuk sampai ke sana. Orang tua itu melambaikan tangannya dan sinar cahaya melesat keluar dan mendarat di telapak tangan semua orang. Zuowen mengamati lebih dekat dan melihat sebuah prasasti giyok muncul di telapak tangannya. Di atasnya tertulis kata-kata, lantai 4, nomor 10. Itu pasti nomor kamar tempat dia akan menginap. Kakak senior Daowen, aku nomor 9. Aku akan tinggal di sampingmu. Ziling memegang tablet giyok di tangannya dan melambaikannya di depan Zuowen sambil tersenyum. Ingat, jangan keluar kamar di malam hari. Wilayah utama Liwan tidak seperti wilayah negara bagian Wukang. Malam di sini jauh lebih menakutkan. Jika ada orang yang meninggalkan kamarnya tanpa izin dan terjadi sesuatu padanya, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Setelah lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka, ia melambaikan tangannya dengan tidak sabar, mengisyaratkan bahwa mereka bisa kembali ke kamar masing-masing. Zuowen menunjukkan ekspresi merenung. Kalimat terakhir lelaki tua itu agak menggugah pikiran. Malam di daerah utama Liwan jauh lebih menakutkan daripada malam di daerah negara bagian Wukang. Apakah ini berarti roh-roh jahat yang muncul di malam hari di sini jauh lebih kuat daripada di wilayah negara bagian Wukang? Zuowen menatap lelaki tua yang telah pergi. Ia ingin bertanya tentang kejadian malam itu, tetapi meskipun lelaki tua itu berjalan sangat lambat, ia menghilang dalam sekejap mata. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Tatapan mata Zuowen tampak serius. Dia tahu bahwa lelaki tua yang tampak biasa ini pastilah seorang guru besar. Selain itu, Zuowen juga memperhatikan bahwa aura para pelaut yang berteriak dan bekerja di geladak sangat luas. Mereka seperti matahari yang menyala-nyala yang sulit dilihat secara langsung. 3.885 Kabin Raja Laut sangat luas, dan saat Zuowen tiba di kamarnya sendiri, dia mendapati kamarnya cukup luas. Setelah menyapa Ziling yang berada di sebelah, dia masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan memasang lapisan-lapisan susunan di pintu. Setelah itu, dia duduk bersila di atas tempat tidur. Karena Zuowen akan menghabiskan seharian di Siking, dia tidak ingin membuang waktu. Dia mengeluarkan sutera hawaran langit dan bumi dan mulai membacanya. Sutera hawaran langit dan bumi di tangannya adalah versi lengkap, dengan total 5 bab. Metode kultifasi pada 2 bab pertama, bab kultifasi Ki dan bab pemurnian Ki, hampir persis sama dengan apa yang sedang dikultifasikan Zuowen. Fokus utamanya adalah mempelajari 3 bab terakhir. Ketiga bab tersebut adalah bab pemeliharaan Ki, bab Do Ki, dan bab Ki Ilahi. Inti dari buku panduan kultifasi Ki adalah memadatkan Ki Agung Kebenaran yang telah diserap oleh kultifator dari roh jahat ke dalam tubuh elips seperti kepompong. Di dalam tubuh elips ini, Ki Agung Kebenaran akan terus memadat menjadi substansi. Di dalam tubuh oval, kebenaran agung yang dipupuk tidak lagi berada dalam keadaan gas, tetapi dalam keadaan cair. Kekuatannya juga akan jauh lebih kuat daripada kebenaran agung biasa. Bab Do Ki mencatat berbagai teknik bertarung dari energi yang benar. Dapat dikatakan bahwa teknik-teknik dalam Bab Do Ki dapat dengan sempurna menampilkan kekuatan energi yang benar, membuat energi yang benar menjadi lebih kuat. Apa yang paling diperhatikan Zuowen adalah bab terakhir dari sutra haoran langit dan bumi, Bab Ki Ilahi. Dalam Bab Ki Ilahi, kebenaran yang mengagumkan diangkat ke tingkat roh ilahi dan diubah menjadi Ki Ilahi. Menurut catatan, Ki Ilahi tidak lagi terbatas pada roh jahat. Dikatakan bahwa itu juga dapat menyebabkan kerusakan besar bagi para kultifator. Di hadapan Ki Ilahi, semua hal di dunia, baik roh jahat maupun makhluk hidup, akan ditekan oleh Ki Ilahi. Itu sudah pada tingkat yang sangat mengerikan. Zuowen teringat akan kekuatan eksplosif yang ditunjukkan Hong Senwu saat itu, yang secara langsung menghajar si Senhong. Kemungkinan besar, Hong Senwu telah mengolah versi lengkap sutra haoran langit dan bumi. Saat itu, ia seharusnya menggunakan Ki Ilahi. Ekspresi merenung terpancar di wajah Zuowen. Energi kebenaran di tubuhnya bukan lagi energi kebenaran murni. Sebaliknya, itu adalah gabungan aura kabut agung, kekuatan dewa yang hancur, dan energi kebenaran, membentuk kekuatan dewa kabut agung. Kekuatan baru ini memiliki karakteristik dari ketiga jenis energi tersebut. Meskipun dia belum pernah mengolah Bab Ki Ilahi, dia masih dapat menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi makhluk yang tidak jahat. Namun, Zuowen tidak menyerah dalam mengembangkan moralitas agung karena hal ini. Dia tahu bahwa Bab Ki Ilahi adalah untuk mengubah moralitas agung ke tingkat energi yang lebih tinggi. Semenjak dia mengolah Bab Ki Ilahi, bagian yang benar dari pasukan dewa kabut agungnya telah mengalami transformasi, dan tanpa disadari telah memperkuat pasukan dewa kabut agungnya. Zuowen menyimpan kitab suci langit dan bumi. Ia mengingat isi kitab suci itu dalam benaknya dan mulai mengolah Bab Ki. Di bawah pengaruh batu kata Tai, kemampuan pemahamannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Meskipun batu kata agung telah menyatu dengan dunia besar yang baru, pengaruh batu kata agung padanya tidak berubah. Yang berubah hanya memengaruhi jiwanya, dan memengaruhi setiap aspek tubuhnya. Gemuruh. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zuowen perlahan membuka matanya. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan di tengah telapak tangannya, ada gelombang energi ungu emas yang kuat. Energi ungu emas itu seperti ular piton, dan berputar di telapak tangannya, membentuk tubuh oval seukuran telapak tangan yang tampak seperti kepompong ulat sutra. Garis-garis ungu keemasan pada permukaan kepompong ulat sutra berputar semakin cepat. Saat berputar, ukuran kepompong ulat sutra menyusut. Pada akhirnya, kepompong ulat sutra menyusut hingga setipis jari. Namun, energi yang terkandung dalam garis-garis ungu emas itu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada energi ungu emas dalam bentuk kepompong ulat sutra. Zuowen menatap garis ungu emas yang melayang di atas telapak tangannya dengan ekspresi gelisah. Dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung dalam garis ungu emas itu. Dapat dikatakan bahwa energi garis ungu emas itu telah mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Ini adalah bagian ajaib dari Babki. Ia benar-benar dapat memelihara kualitas energi ke tingkat yang sangat tinggi. Gumam Zuowen pada dirinya sendiri. Dia membuka mulutnya dan menghirupnya. Garis ungu emas di telapak tangannya tersedot ke dalam mulutnya, dan mengalir ke seluruh tubuhnya sebelum akhirnya mendarat di dantiannya. Kemudian, kekuatan Dewa Kabut Agung yang mengalir melalui meridiannya mulai mengalir secara terbalik dan berkumpul di dantiannya. Dengan garis ungu emas sebagai intinya, kekuatan Dewa Kabut Agung mulai mengembun menjadi kepompong ulat sutra ungu emas yang besar. Zuowen diam-diam mengamati perubahan di tubuhnya, dan tidak ada kesedihan maupun kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa selama inti itu terbentuk, kekuatan Dewa Kabut Agung dalam tubuhnya akan secara otomatis bersirkulasi dan memasuki kepompong ulat sutra untuk memelihara tingkat energi yang lebih tinggi. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh Raja Laut bergetar hebat, dan Zuowen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya melayang. Tentu saja, perasaan ini hanya muncul sepersekian detik sebelum menghilang sepenuhnya. Dia berjalan ke jendela dan mendapati bahwa bagian luar sudah gelap gulita, dan pemandangan di luar dengan cepat menghilang. Dia tahu bahwa Raja Laut sudah berangkat. Mata Zuowen seperti obor, dan berkedip dengan cahaya ungu kemasan. Malam di luar tampak sejelas siang di matanya. Dia melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam kegelapan. Roh-roh jahat ini bukan roh biasa, mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah tangan hitam legam yang sangat besar terjulur dari kedalaman kegelapan dan membuat gerakan mencengkeram. Roh-roh jahat yang mengambang langsung dihancurkan oleh tangan raksasa itu. Lalu tangan hitam pekat itu terulur dan mendarat dengan kuat pada Raja Laut. Wah! Seluruh siking menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Rune yang rumit melesat keluar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya, melilit tangan hitam pekat itu dan menghentikannya. Zuawan dapat melihat bahwa tangan hitam pekat itu berlubang-lubang setelah terjerat oleh Rune. Kelihatannya seperti balon yang bocor. Zuawan samar-samar mendengar suara gemuruh yang berasal dari kedalaman kegelapan. Kemudian, tangan hitam pekat itu dengan cepat mundur kembali ke dalam kegelapan. Tatapan mata Zuawan berubah sangat serius. Tangan raksasa yang muncul dari kedalaman kegelapan itu sangat menakutkan. Tangan itu lebih kuat dari roh jahat manapun yang pernah ditemuinya sejauh ini. Baik Salado maupun Prado, mereka jauh dari tandingan pemilik tangan hitam raksasa ini. Zuawan tahu bahwa pemilik tangan hitam raksasa ini setidaknya adalah roh jahat alam prajurit, atau bahkan lebih kuat. 3.886 Selanjutnya, Zuawan melihat banyak roh jahat yang kuat muncul dari kegelapan untuk menghalangi jalan raja laut. Lambung kapal yang besar itu terus berguncang. Zuawan juga diam-diam mengamati, dan hatinya semakin lama semakin berat. Roh-roh jahat yang menyerang raja laut tidak lebih lemah dari tangan hitam raksasa itu. Beberapa bahkan lebih kuat. Bahkan ada roh jahat yang tampak seperti kuda. Ia berlari kencang dalam kegelapan dan menghalangi jalan raja laut. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang aneh. Kekuatan roh jahat ini luar biasa. Api hitam yang disemburkannya menelan raja laut, menyebabkannya terhenti total. Tentu saja, kemacetan ini hanya sementara. Permukaan formasi seeking terlalu kuat. Api emas melesat keluar dan melawan api hitam dengan api. Api itu sepenuhnya menekan api hitam dan membakarnya hingga tak bersisa. Setelah api emas itu menekan api hitam, api itu menyembur keluar dan berubah menjadi lautan api emas. Api itu membubung ke langit dan menyapu ke arah kuda hitam itu. Kuda hitam itu adalah roh jahat tingkat tinggi. Ia memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ketika ia tahu bahwa serangannya telah gagal, ia langsung melarikan diri ke dalam kegelapan dan lolos dari serangan api emas. Zuawan telah melihat lusinan serangan serupa. Untungnya, pertahanan raja laut sangat kuat. Pertahanan itu tidak terlalu terpengaruh oleh serangan begitu banyak roh jahat. Pertahanan itu juga tidak memengaruhi arah raja laut. Si King layak menjadi salah satu kapal suci teratas di wilayah utama Li Yuan. Kapal ini jauh lebih kuat daripada kapal suci pada umumnya. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di malam yang mengerikan seperti itu, kapal dewa rata-rata tidak akan dapat melakukan perjalanan jauh sebelum hancur. Malam di area utama Li Yuan terlalu mengerikan. Jika kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, bahkan jika mereka memiliki fluorid, itu tetap sangat berbahaya. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, matanya bersinar karena kegembiraan. Bagi seseorang seperti dia yang mengolah kitab suci universal langit dan bumi, roh-roh jahat di malam hari merupakan makanan terbaik baginya. Semakin banyak roh jahat, semakin kuat energi vital universal yang dipupuknya. Karena dia telah datang ke wilayah utama Li Yuan, kecepatan kultivasi energi lurus akan menjadi sangat cepat, dan ini juga dapat digunakan untuk memelihara kultivasinya, yang dapat meningkatkan alam kultivasinya secara signifikan. Zuawan menghela napas lega. Ia tidak lagi memperhatikan langit malam di luar jendela. Sebaliknya, ia duduk bersila di tempat tidur dan mengambil inisiatif untuk mengendalikan kepompong bundar di tubuhnya. Ia ingin memelihara semua kekuatan Dewa Grand Miss di tubuhnya sesegera mungkin. Si King melambat saat matahari mulai terbit dari ufuk timur. Zuawan membuka matanya. Dia bisa merasakan Raja Laut mulai turun. Dong dong dong. Pada saat itu, ada yang mengetuk pintunya. Dia membuka pintu dan melihat Ziling berdiri di luar. Ada tiga orang lain yang mengikuti di belakang Ziling. Ketiganya tentu saja adalah murid dari pasukan lain yang untuk sementara waktu telah membentuk aliansi dengan mereka. Saudara Dao Wen, Raja Laut sudah mulai turun. Hongu Sengzon akan segera tiba. Ayo kita ke geladak dan amati Hongu Sengzon. Ziling tersenyum. Zuawan tidak menolak. Setelah berkultivasi semalaman, ia pada dasarnya telah menguasai Bab Kondensasiki. Meskipun kepompong bundar di tubuhnya masih dalam keadaan awal, ia tidak perlu mengendalikannya sama sekali. Kepompong itu dapat beroperasi sendiri dan mengubah kekuatan Dewa Kabut Agung di tubuhnya dengan sempurna. Mereka berlima berjalan menuju De dan melihat bahwa sudah ada beberapa pembudidaya di De. Namun, De Siking sangat luas. Meskipun ada banyak pembudidaya di De, De itu masih tampak sepi. Saudara Dao Wen, Raja Laut terus bergetar tadi malam. Saya juga mendengar suara gemuruh yang mengerikan. Mungkinkah roh jahat sedang menyerang Raja Laut? Seorang pemuda di belakang Zuo Wen dan Zi Ling bertanya dengan ekspresi hormat. Zuo Wen menatap pemuda itu. Usianya hampir sama dengannya, tetapi penampilannya biasa saja. Zuo Wen ingat bahwa namanya adalah Surong. Ia adalah murid dari sekte yang bahkan lebih tidak dikenal daripada sekte Sagebrus. Kultifasinya lumayan, mungkin pada tahap awal transformasi Dewa Void. Dia ingat bahwa Surong telah mengambil inisiatif untuk mendekati dia dan Zi Ling, mengusulkan untuk bergabung dengan mereka. Zi Ling awalnya tidak setuju, tetapi Zuo Wen telah setuju. Dia tidak ingin menolak permintaan Zuo Wen, jadi dia tidak keberatan. Surong sangat berterima kasih kepada Zuo Wen. Di antara mereka berempat, dialah yang paling dekat dengan Zuo Wen. Zuo Wen menatap Surong dan mengangguk. Ia, roh jahat yang menyerang Raja Laut tadi malam bukanlah roh jahat biasa. Mereka sangat kuat. Saya khawatir ujian masuk Hongo Sengzon tidak akan semudah itu. Malam di sini jauh lebih menakutkan daripada malam di negara bagian Wukang. Anda harus berhati-hati. Begitu dia mengatakan ini, wajah Zi Ling dan yang lainnya menjadi berwibawa. Mereka telah berkultifasi selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak bodoh. Keributan tadi malam terlalu besar, dan mereka tidak akan mengaitkannya dengan bencana alam. Itu pasti ulah roh jahat. Mereka tahu betul betapa kuatnya Raja Laut. Untuk dapat membuat keributan sebesar itu, roh-roh jahat dari tadi malam bukanlah orang biasa. Hah, lihat, apakah itu pulau di sana, Hongo Sengzon. Mereka berjalan ke tepi dek, dan Zi Ling tiba-tiba menunjuk ke bawah dan berseru. Zuo Wen menoleh, dan memang, dia melihat sebuah pulau besar di bawahnya. Pulau ini berdiri di tengah lautan tanpa batas, dan laut di sekelilingnya bukanlah laut biasa. Air lautnya tidak berwarna biru seperti biasanya, tetapi hitam pekat. Air hitam itu tidak bergerak, tidak bergerak, dan mati. Di sisi lain, satu-satunya pulau yang berdiri di samudera kematian justru sebaliknya. Pulau itu dipenuhi dengan vitalitas yang luar biasa. Di sekeliling pulau, ada riak-riak kuat formasi susunan, dan riak-riak ini mengalir dengan cahaya warna-warni. Zuo Wen dapat melihat bahwa susunan warna-warni itu rumit dan kuat. Dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Dia tahu bahwa tingkat formasi susunan di sekitar pulau itu jauh melampaui levelnya, itulah sebabnya dia tidak bisa memahaminya. Di tengah pulau itu terdapat banyak gunung, dan di dalam setiap gunung tersebut terdapat banyak istana dewa yang megah. Ketika raja laut terbang mendekati pulau itu, Zuo Wen berkata dengan heran, energi kekacauannya begitu padat. Wow, energi kekacauan itu begitu padat sehingga dapat mencair hanya dengan sekali genggaman. Ziling melambaikan tangannya, dan genangan kecil cairan energi berkilau muncul di telapak tangannya. Ini adalah satu-satunya pulau di laut mati, dan energi kekacauan yang melonjak di mana-mana begitu padat sehingga dapat mencair. Di inti pulau, energi kekacauan begitu padat sehingga dapat mengeras. Zuo Wen juga sangat terkejut. Seberapa kayaka energi primal chaos di pulau ini sehingga mampu mewujudkan fenomena pemadatan seperti itu. Bukan hanya Zuo Wen saja, tetapi semua kultifator asing di geladak juga terkejut dengan fenomena di pulau itu. 3887 Ziling, Surong, dan yang lainnya juga bersemangat. Mereka duduk bersila di geladak dan mulai menyerap energi kacau di sekitar mereka dengan rakus. Zuo Wen tidak berkultifasi seperti yang lain. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati Hongu Sengzon di pulau itu. Namun, semakin diam mengamati, semakin serius ekspresinya. Pulau Hongu Sengzon terlalu terpencil. Pulau itu dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung. Setidaknya, dia tidak melihat pulau kedua dalam jangkauan telekinesis ilahinya. Terlebih lagi, ia merasa bahwa laut mati hitam yang tak berujung itu sangat aneh. Ia tahu bahwa itu bukanlah laut biasa. Jika dia berada di Hongu Sengzon dan mengetahui tentang Hong Sen Wu lalu menyelamatkannya, ke mana dia harus lari? Ini adalah masalah besar. Kali ini aku tidak boleh impulsif. Aku harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus membuat rencana terperinci untuk menyelamatkan Hong Sen Wu. Cara ini lebih aman. Jika tidak, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Hong Sen Wu, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Gemuruh. Lambung besar Siking berguncang hebat beberapa saat sebelum berhenti total. Para pembudidaya yang duduk bersila di dek terbangun oleh getaran itu. Mereka membuka mata dan berdiri. Hongu Sengzon ada di sini. Mereka yang ingin berkultivasi, jangan tinggal di dek. Turunlah dan berkultivasi. Lelaki tua bergigi emas itu muncul di geladak kapal pada suatu saat dan mendesak semua orang untuk turun dari kapal. Sikapnya sangat tidak sabaran. Para pembudidaya yang sedang berkultivasi di geladak terlalu malu untuk meneruskan kultivasinya setelah mendengar desakan lelaki tua itu. Sekali lagi, jembatan pelangi muncul di dek. Semua orang melangkah ke jembatan pelangi dan mendarat di bawah Raja Laut. Setelah melangkah dari jembatan pelangi, Zua Wen melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di sebuah alun-alun yang sangat luas. Di ujung lapangan berdiri sebuah lengkungan megah terbuat dari batu giyok putih. Di puncak lengkungan, terdapat sebuah plakat bertuliskan, Hongu Sengzon. Kata-katanya halus, dan sapuan kuasnya seperti naga dan ular. Sungguh mengesankan. Di balik lengkungan batu giyok putih itu, terdapat banyak puncak gunung yang megah dan luar biasa. Puncak-puncak gunung ini bertumpuk satu di atas yang lain dan berdiri berdampingan. Di setiap puncak gunung berdiri istana yang megah. Zua Wen tahu bahwa ini adalah gambaran lengkap Hongu Sengzon. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah putih berjalan dari tengah alun-alun. Langkah kakinya sangat pelan, tetapi setiap langkah yang diambilnya seakan menempuh jarak ribuan meter. Hanya dalam beberapa langkah, ia tiba dihadapan semua orang. Seorang ahli. Zua Wen menatap lelaki tua itu dengan serius. Dari gerak kakinya, dia bisa tahu bahwa lelaki tua ini bukanlah seorang ahli biasa. Gerak kakinya sudah memiliki pesona yang dapat mengecilkan tanah hingga satu inci. Apakah Anda seorang kultifator dari daerah negara Wukang? Orang tua itu maju ke depan, menangkupkan kedua tangannya ke arah orang banyak, dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tetua Wulong adalah perwakilan dari wilayah negara bagian Wukang. Ia segera maju dan menyapa, saya Wulong dari sekte bela diri Hong Zongzu wilayah negara bagian Wukang. Salam, kakak senior. Orang tua itu melirik Wulong sambil tersenyum, jadi kamu dari sekte Hong Marsial di benua tengah. Kali ini, pemimpin sekte cabangmu, Si Sen Hong, telah memberikan kontribusi yang hebat. Tuan Gu telah memuji pemimpin sekte Andasi di depan Tuan Seng Son. Namaku Chou Bi, seorang tetua sekte luar dari Hong Wu Seng Son. Junior Brother Wulong, sudah tepat bagimu untuk memanggilku Senior Brother. Orang tua bernama Chou Bi ini, setelah mengetahui bahwa Wulong adalah sesepuh sekte Hong Marsial Divine, sikapnya jelas jauh lebih antusias. Wulong berulang kali mengatakan bahwa dia tidak berani, tetapi dia cukup bangga dalam hatinya. Kali ini, Si Sen Hong telah memberikan kontribusi yang besar. Seluruh Hong Marsial Divine Sek merasa bangga padanya. Tao Is Zhang dan yang lainnya memandang tetua Wulong, yang tengah mengobrol dengan tetua Chou Bi, dengan rasa iri. Meskipun tetua Chou Bi hanya seorang tetua sekte luar Hong Wu Seng Son, dan tingkat kultifasinya setara dengan mereka, namun status dan pengetahuannya jauh lebih tinggi dari mereka. Bagi tetua Chou Bi, mereka hanyalah orang desa yang baru saja memasuki kota. Terlebih lagi, jika mereka dapat membangun hubungan baik dengan tetua Chou Bi, mereka mungkin dapat menanyakan tentang ujian masuk darinya. Dengan cara ini, para pengikut sekte mereka akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk lulus ujian. Zi Ling dan yang lainnya, di sisi lain, tidak tampak terlalu senang saat mereka mengikuti di belakang. Mereka sangat jelas bahwa membangun hubungan baik dengan penatua Chou Bi sebenarnya adalah jalan pintas. Sayangnya, status mereka tidak dapat dibandingkan dengan tetua Wulong. Terlebih lagi, dia adalah seorang tetua dari sekte cabang Hong Wu Seng Son, sementara mereka hanya dapat dianggap sebagai orang luar. Di bawah pimpinan penatua Chou Bi, semua orang dengan lancar melewati gerbang gunung dan memasuki puncak gunung dan istana Hong Wu Seng Son yang mempesona. Tetua Chou Bi membawa mereka ke puncak gunung yang relatif murah. Dibandingkan dengan puncak gunung lainnya, lokasi gunung ini relatif terpencil. Di bawah pengaturan penatua Chou Bi, penatua Wulong dan yang lainnya secara alami tinggal di istana terbaik di puncak gunung. Adapun Zou Wen dan yang lainnya, mereka hanya bisa tinggal di istana yang relatif biasa di lereng gunung. Zou Wen juga dapat melihat bahwa semakin dekat seseorang dengan pusat puncak gunung Sekte Ilahi Hong Wu, semakin padat energi kekacauannya. Di puncak gunung yang sama, semakin tinggi gunung yang dituju, semakin padat energi caosnya. Puncak gunung tersebut memiliki energi keos paling padat di seluruh puncak gunung. Jumlah penduduk kami tidak banyak, dan jumlah istana di puncak gunung tidaklah sedikit. Jika kami pergi ke atas dan tinggal di sana, kami bisa tinggal di sana. Mengapa Tetua Chou Bi mengatur agar kita tinggal di lereng gunung, sementara Tetua Wulong, Tao Is Sang, dan yang lainnya tinggal di puncak gunung? Ziling agak tidak yakin. Ziling, jangan marah. Lagipula, kita bukanlah pasukan dari negara bagian tengah, dan ada penghalang alami antara kita dan mereka. Tetua Wulong itu sengaja memberitahu Tetua Chou Bi tentang identitas kita, dan menyuruhnya dengan sengaja mengatur agar kita berada di lereng gunung. Wanita cantik setengah baya itu berkata sambil tersenyum pahit. Ziling mendesah pelan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu. Dia hanya merasa marah dan mengeluh. Masih ada lebih dari 10 hari sebelum ujian masuk. Kita masih bisa memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasi kita. Setelah Zou Wan mengucapkan kalimat ini dengan tenang, dia dengan santai menemukan sebuah istana di lereng gunung dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dia bisa merasakan ada tanda-tanda terobosan dalam tingkat kultivasinya. Terlebih lagi, energi kekacauan primal di sekte suci Hong Marsial begitu padat. Dalam 10 hari ini, dia mungkin benar-benar dapat maju dari tahap transformasi Dewani Hiliti ke tahap transformasi lima elemen. Ziling, Su Rong, dan junior lainnya melihat kerja keras Zou Wan dan semangat juang mereka pun membara. Tanpa basa-basi lagi, mereka masing-masing menemukan istana dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. 3.888 Sehari sebelum ujian masuk, gunung tempat Zou Wan berada tiba-tiba melonjak dengan riak energi yang sangat mengerikan. Tiga lubang hitam besar muncul di langit di atas gunung. Di kedalaman lubang hitam, semua jenis energi yang sangat kuat berkelebat. Semua orang yang menyendiri di gunung pun terbangun. Yang pertama keluar adalah ke Xinjue, diikuti oleh Li Miao dan Liu Hong. Para junior lainnya juga keluar satu demi satu. Penatua Wulong, Zhang sempurna, dan yang lainnya juga berjalan keluar dari istana masing-masing. Mereka mengerutkan kening saat melihat tiga lubang hitam yang tiba-tiba muncul di langit. Seseorang berhasil menerobos. Tetua Wulong bertanya tanpa sadar. Dia bisa melihat bahwa tiga lubang hitam itu muncul ke arah gunung mereka. Jelas bahwa seseorang di gunung mereka telah menerobos. Zhang yang sudah sempurna juga cukup penasaran. Dia melihat sekeliling puncak gunung dan mendapati bahwa semua orang telah tiba. Belum ada seorang pun yang keluar dari pengasingan. Jelaslah, orang yang berhasil menerobos itu bukanlah salah satu dari mereka. Sepertinya itu seseorang dari kelompok orang di lereng gunung. Mata ke Xinjue bagaikan obor. Pandangannya jatuh ke lereng gunung. Di sana berdiri banyak istana. Meskipun tidak sebesar istana di puncak gunung, istana-istana itu tetap sangat megah dan luar biasa. Kemudian, dia melihat pintu salah satu istana terbuka. Seorang pemuda ramping berjalan perlahan keluar. Dia melirik puncak gunung dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, tatapannya jatuh pada tiga lubang hitam di langit. Oh, itu pemuda yang dibawa Liu Xiaodau. Aku tidak menyangka dia akan berhasil kali ini. Keberuntungannya tidak buruk. Li Miao berdiri di samping ke Xinjue dan melirik Zuawen di lereng gunung. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Mereka tahu bahwa Zuawen baru berada di puncak tahap transformasi Dewa Void. Jadi bagaimana jika dia sudah berhasil sekarang? Dia baru berada di tahap awal tahap transformasi lima elemen. Kesenjangan di antara mereka tidaklah kecil. Itu tidak layak untuk diperhatikan. Kesengsaraan anak ini tidak biasa. Kelihatannya bukan kesengsaraan tahap transformasi lima elemen biasa. Zhang yang sempurna melihat ketiga lubang hitam di langit. Matanya berkedip saat dia berkata dengan ragu. Tetua Wulong berkata dengan acuh tak acuh, memangnya kenapa kalau tidak biasa. Dia baru berada di tahap awal tahap transformasi lima elemen. Dia hanya seekor semut. Dia tidak layak mendapat perhatian kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tetua Wulong menggelengkan kepalanya dan kembali ke istana. Kemudian, ia memasang penghalang untuk mengisolasi dunia luar. Master Tao Zhang dan yang lainnya juga menggelengkan kepala dan kehilangan minat. Mereka semua kembali ke aola masing-masing. Mereka mengira ada seseorang di kelompok mereka yang berhasil menembus batas, tetapi ternyata tidak. Mereka tidak senang sama sekali. Kakak ke, ayo kita kembali juga, kata Li Miao tanpa minat. Senyum dingin muncul di bibir ke Xinjue saat dia berkata dengan acuh tak acuh, anak itu menyebabkan terlalu banyak keributan dengan menjalani kesengsaraan di sini dan mengganggu kultivasi kita. Tidakkah kita perlu mengingatkannya untuk berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya? Li Miao tercengang dan segera mengerti maksud ke Xinjue. Dia menyeringai dan berkata, apa yang dikatakan saudara kemasuk akal. Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia hanya harus menerobos saat ini. Ini salahnya. Aku akan memberi semut ini pelajaran untuk saudara ke. Sambil berbicara, Li Miao melompat turun dan menuju lereng gunung. Ke Xinjue tidak menolak tetapi diam-diam menatap sosok Li Miao sementara senyum tak kentara muncul di sudut mulutnya. Kakak seniorku, jika kakak seniorku bertindak, maka dia pasti bisa memberitahu Dao Wen yang bodoh ini bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Dia hanyalah seekor semut, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengan kita. Dia benar-benar berani menolak wajah kakak senior ke Diaola. Dia benar-benar mencari kematian. Liu Hong bersandar di sisi ke Xinjue sambil menatap ke Xinjue dengan genit. Ke Xinjue tidak menoleh ke samping, tetapi lengan kanannya tiba-tiba terentang dan dengan kuat memegang pinggang ramping Liu Hong di dalam lengannya, dan dia tersenyum jahat. Adik Liu benar-benar orang kepercayaanku. Meskipun aku tidak akan terlalu memperhatikan semut yang tidak penting, jika semut ini menyinggung perasaanku, maka aku tidak keberatan memberinya pelajaran. Sebuah pelajaran. Tubuh Liu Hong yang ramping bergetar saat dia merasakan lengan kuat dan dada kokoh ke Xinjue. Seluruh tubuhnya tampak lemas, dan dia hampir bersandar pada pelukan ke Xinjue. Saudara Dao Wen, kamu sudah berhasil. Terobosan Zua Wen menyebabkan keributan besar, dan Ziling dan yang lainnya secara alami terbangun. Mereka memandang Zua Wen dengan heran dan gembira, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Besok adalah ujian masuk Hongwu Sengsong. Bisa lolos sebelum ujian itu pasti berkah terbesar. Tentu saja, terobosan Zua Wen tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Dengan begitu, tim mereka akan semakin kuat, dan peluang mereka untuk lolos ujian akan semakin tinggi. Jangan mendekatiku, cobaan ini sangat kuat. Zua Wen mengingatkan Ziling dan yang lainnya, lalu dia mendarat di hutan purba di lereng gunung. Puncak gunung ini sangat besar. Meskipun ada banyak istana megah yang dibangun di atasnya, tidak seluruh puncak gunung itu terdiri dari istana. Ada juga banyak hutan purba yang jarang dikunjungi manusia, dan semuanya diselimuti oleh pepohonan yang mengjulang tinggi. Ketika Zua Wen mendarat di puncak pohon purba, dia tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke puncak gunung. Di puncak gunung, dia melihat kesinjue memeluk Liu Hong dan menatapnya dengan merendahkan. Matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Pada saat yang sama, Zua Wen juga memperhatikan bahwa Li Miao dari menara api purba sedang mengambil langkah misterius, turun dari puncak gunung, dan langsung menuju ke arahnya. Semut, keributan yang disebabkan oleh terobosanmu terlalu besar dan mengganggu kultivasi kita. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, keluarlah dari gunung ini dan pergilah ke tempat lain untuk melampaui kesengsaraan Anda. Li Miao mendarat di lereng gunung dan berdiri di atas istana Zua Wen, tampak sombong saat berbicara kepada Zua Wen. Suaranya tidak keras, tetapi seperti guntur yang menggelegar di udara. Semua orang merasa seolah-olah ada banyak petir yang melonjak dan meledak di telinga mereka, dan gendang telinga mereka berdengung. Wajah Ziling dan yang lainnya berubah drastis. Mereka bukan orang bodoh, dan sekilas mereka bisa tahu bahwa Li Miao ada di sini untuk membuat masalah. Terlebih lagi, permintaan Li Miao agak terlalu kasar. Puncak gunung ini awalnya diatur untuk ditinggali oleh para pembudidaya negara Wukang. Terobosan Zua Wen di sini berarti dia akan melampaui kesengsaraannya di sini. Gunung-gunung lainnya secara alami adalah tempat tinggal para kultifator dari negara-negara lain. Jika dia pergi ke gunung-gunung lainnya, itu akan menjadi provokasi yang terang-terangan. Pada saat itu, Zua Wen akan dikelilingi oleh para kultifator lainnya, dan itu akan menjadi bahaya yang sebenarnya. Tindakan Li Miao jelas-jelas mendorong Zua Wen ke dalam lubang api. Kakak Senior Li, Menara Api Purba milikmu adalah salah satu kekuatan utama di negara bagian tengah, dan kakak Senior Dao Wen hanyalah seorang kultifator nakal. Mengapa kau harus bersikap begitu agresif? Lagi pula, kita semua adalah kultifator negara wukang, dan kita harus saling membantu. Ziling membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Miao memotongnya. Kamu pikir kamu siapa? Hak apa yang kamu punya untuk berbicara tentang aku? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menghancurkanmu sekarang? Kata Li Miao dengan galak. Wajah cantik Ziling pucat pasi. Dia hanya berada di puncak tahap transformasi Dewa Void, sedangkan Li Miao berada di puncak tahap transformasi lima elemen, yang merupakan alam yang jauh lebih tinggi darinya. Jika Li Miao benar-benar ingin menghancurkannya, itu semudah membalikkan tangannya. 3889 Li Miao menatap wanita parubaya itu dengan tenang dan mencibir, Sekte Sundon. Maaf, tapi saya belum pernah mendengarnya. Kalau kau ingin aku memberimu muka, aku rasa sebaiknya kau bicara dengan Sang Yang Sempurna dan lihat apakah aku perlu memberimu muka. Ekspresi wanita parubaya itu berubah. Dia berada di tahap awal alam transformasi Yin Yang, tetapi dia dipandang rendah oleh Li Miao. Namun, dia tidak berani marah. Li Miao sudah menjelaskan bahwa jika dia tidak yakin, dia bisa pergi mencari Zhang Sempurna dari pagoda api primordial. Li Miao menyebut nama Zhang Sempurna untuk membuat wanita parubaya itu ragu. Bagaimanapun, perbedaan antara Sekte Matahari Terbenam dan pagoda api primordial tidaklah kecil. Kekuatan dan status wanita parubaya itu jauh lebih rendah daripada Zhang Yang Sempurna. Jika dia benar-benar membela Dao Wen, Li Miao mungkin akan meminta Zhang Yang Sempurna untuk membelanya. Saat itu, wanita setengah bayah itu tidak akan bisa mundur. Li Miao melihat wanita parubaya itu terdiam dan menunjukkan ekspresi puas. Hari ini, aku hanya mencari Dao Wen. Lihat saja, jika ada yang ingin membelanya, aku juga tidak akan bersikap sopan. Dengan itu, Li Miao menatap Zhuowen dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Apakah kau ingin aku mengalahkanmu dari gunung? Zhuowen menekan aura di tubuhnya. Energi kesengsaraan di tiga lubang hitam di atasnya melonjak dan terakumulasi, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia menatap Li Miao dengan dingin dan berkata, Li Miao, aku memberimu waktu tiga detik untuk pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan menghajarmu habis-habisan sampai orang tuamu tidak akan mengenalimu. Zhuowen sangat marah. Untung saja dia akan segera menerobos, tetapi Li Miao seperti kotoran tikus. Dia benar-benar membuatnya marah. Namun, Zhuowen juga tahu bahwa ini adalah Hongu Sengson. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia memberi Li Miao kesempatan untuk keluar dari sini. Dia tidak akan peduli dengan kekasaran orang ini. Namun, kata-kata Zhuowen merupakan tanda kepengecutan di mata Li Miao. Li Miao bahkan lebih sombong. Dia mencibir, Dao Wen, kamu benar-benar menganggap dirimu hebat. Kau memberiku waktu tiga detik untuk kabur. Kenapa kamu tidak melihat dirimu dicermin? Karena kamu tidak mau lari, aku akan menghajarmu sampai jatuh dari gunung. Akan kupastikan kau tak punya wajah. Saat berbicara, Li Miao melangkah di udara. Seketika, riak-riak berbentuk cincin yang sangat mengerikan meletus di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Di sisi lain, Li Miao melesat bagaikan bola meriam, menyerbu ke dalam hutan purba dalam sekejap mata. Li Miao melangkah ke dahan pohon dan melompat ke arah Zhuowen, seringan bulu. Kau sedang mencari kematian. Zhuowen mencibir dalam hatinya dan melepaskan aura yang tertahannya sepenuhnya. Seketika, aura yang luas membumbung tinggi ke langit. Kemudian, malapetaka yang telah lama menggelayuti tiga lubang hitam di atas gunung itu pun turun bagaikan bendungan. Di antara semua kesengsaraan ini, ada petir yang berbentuk naga, api yang berbentuk manusia, angin hitam pekat yang aneh. Satu demi satu bencana dahsyat dan aneh datang sili berganti, menghantam wilayah seluas beberapa ratus mil di sekitar Zhuowen. Li Miao secara alami berada dalam kisaran ini, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. melambat dan menyerang Zhuowen. Petir yang mengerikan menyambar langit, membentuk kepala naga petir yang sangat besar. Ia membuka mulutnya dan menerekam ke arah Li Miao. Li Miao sama sekali tidak peduli. Dia menghantamkan telapak tangannya ke kepala naga petir itu. Itu hanyalah kesengsaraan transformasi lima elemen. Tetapi saat telapak tangannya bertabrakan dengan kepala naga petir, ekspresinya berubah total. Dia merasakan sakit yang amat sangat dan kemudian tangan kanannya mati rasa. Ketika pandangannya tertuju pada tangan kanannya, dia terkejut karena tangan kanannya telah hangus hitam oleh naga petir itu. Dia bahkan bisa mencium aroma daging. Deng-deng-deng. Li Miao mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya dan terus mundur. Dia meninju dengan tangan kirinya, menghancurkan kepala naga petir yang tertinggal di tangan kanannya. Namun tangan kanannya hancur total. Aroma daging terus tercium. Mungkin dagingnya sudah matang sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kesengsaraan transformasi lima elemen? Li Miao berseru tak percaya. Dia menatap Zuowen. Zuowen, yang tidak jauh dari sana, tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia melambaikan tinjunya. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang aneh saat dia menghadapi kesengsaraan yang turun dari langit. Yang lebih mengejutkan Li Miao adalah bahwa Zuowen ternyata mampu menghadapi berbagai musibah yang mengerikan itu dengan mudah dan tenang, serta menghadang semuanya. Ledakan-ledakan-ledakan. Sementara Li Miao teralihkan dan memperhatikan gerakan Zuowen, api yang mengerikan keluar dari lubang hitam di langit. Api-api ini menjelma menjadi sosok manusia. Mereka memegang berbagai macam senjata api di tangan mereka dan diam-diam menerkam Li Miao. Li Miao bereaksi. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk teralihkan. Dia segera menutup luka di tangan kanannya dan mengeluarkan pedang suci dengan tangan kirinya. Dia menebas orang-orang yang terbakar ini. Pada saat yang sama, Li Miao juga cepat mundur sambil membombardir orang-orang yang terbakar. Dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu percaya diri. Dia telah meremehkan lima elemen transformasi kesengsaraan Zuowen, dan sekarang dia telah menderita kerugian besar. Sekarang, dia punya niat untuk mundur. Dia berencana untuk meninggalkan jangkauan kesengsaraan Zuowen. Dengan cara ini, kesengsaraan anak ini tidak akan memengaruhinya. Namun, Li Miao mundur beberapa ratus mil dan mendapati bahwa kesengsaraan itu tidak hilang. Sebaliknya, kesengsaraan itu menjadi semakin mengerikan. Semakin banyak orang yang terbakar di sekitarnya, disertai angin hitam pekat yang bertiup. Angin aneh ini sebenarnya adalah serangan terhadap jiwanya. Saat angin bertiup, jiwanya merasakan sakit yang menusuk, seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya kapan saja. Ketika Li Miao memandang Zuowen, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak meninggalkan jangkauan kesengsaraan. Itu karena Zuowen melihat dia mundur dan benar-benar mengambil inisiatif untuk mengikutinya, menguncinya dengan kuat dalam jangkauan kesengsaraannya. Li Miao sangat marah. Daowen, apa yang kamu lakukan? Kau telah melewati kesengsaraan. Mengapa kau menyeretku ke bawah bersamamu? Zuowen mencibir. Rekan Tawisli, bukankah kau bilang kau akan menjatuhkanku dari gunung? Aku sekarang berjalan di depanmu. Datang dan pukul aku. Jatuhkan aku dari gunung. Dengan itu, Zuowen menghancurkan orang yang terbakar dan mendekati Li Miao. 3890 Kebetulan sekali, Rekan Tawisli, aku akan sangat senang jika kau memanfaatkan posisiku yang genting dan menjatuhkanku dari gunung. Bukankah itu membosankan? Zuowen mendekat, seringai di wajahnya semakin lebar. Kulit kepala Li Miao mati rasa. Karena kecerobohannya, dia terkena serangan langsung dari naga petir. Kekuatannya telah sangat berkurang. Adapun kesengsaraan Zuowen, setiap gelombang lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Jika dia terus tinggal, itu akan sangat merugikannya. Tetapi dengan sikap Zuowen, dia tahu dia tidak bisa pergi kecuali dia menunggu kesengsaraan itu berakhir. Maka penduduk di sekitar gunung itu melihat pemandangan yang sangat aneh. Dalam jangkauan kesengsaraan itu, Li Miao seperti anjing liar, terus-menerus menjauh dari Zuowen. Di sisi lain, Zuowen melawan kesengsaraan itu sambil mengejar Li Miao. Keduanya tidak bertarung, tetapi malah melawan kesengsaraan mereka sendiri. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Guru, apakah ini benar-benar kesengsaraan lima elemen? Mengapa saya merasa ini lebih kuat dari kesengsaraan transformasi yin yang anda? Ziling berdiri di samping wanita parubaya itu, menatap kesengsaraan mengerikan di kejauhan. Kulit kepalanya mati rasa saat dia bertanya. Wanita parubaya itu juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan lima elemen yang begitu mengerikan. Ziling, Taoiz Wen ini jelas bukan seorang kultifator transformasi dewa kekosongan biasa. Untuk menerobos transformasi lima elemen hingga menarik kesengsaraan yang mengerikan seperti itu, itu berarti Tao Surgawi menganggap kekuatan Taoiz Wen ini jauh melampaui kultifator lain yang setingkat. Itulah sebabnya ia menurunkan kesengsaraan yang jauh lebih kuat daripada kultifator transformasi lima elemen biasa. Dia berkata. Ziling menutup mulutnya dan diam-diam memperhatikan sosok di tengah bencana itu. Dia berbisik, apakah dia benar-benar sekuat itu? Di puncak gunung, Kesinjue melepaskan pinggang Liu Hong. Alisnya berkerut saat dia melihat kesengsaraan mengerikan di tengah gunung. Meski ia tampak tenang, tangannya yang sedikit terkepal menunjukkan bahwa ia tidak tenang sama sekali. Liu Hong juga tampaknya tidak menyadari bahwa Kesinjue tiba-tiba melepaskannya. Sebaliknya, dia menatap Lim Yao dengan tidak percaya, yang telah terhempas ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan akibat bencana tersebut. Lim Yao adalah ahli transformasi lima elemen puncak, tetapi dia malah dipaksa melarikan diri seperti tikus oleh kesengsaraan transformasi lima elemen belaka. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Kakak Ke, Kakak Li, dia, Liu Hong menatap Kesinjue, matanya yang indah menampakkan jejak permohonan. Dia ingin meminta Kesinjue untuk menyelamatkan Lim Yao. Dia memiliki penglihatan yang baik dan dapat melihat bahwa jika Lim Yao terus berada dalam malapetaka itu, tidak akan lama lagi dia akan setengah mati karena malapetaka itu dan bahkan mungkin mati karenanya. Kesinjue mendengus dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan energi mengerikan berkumpul di sekelilingnya. Akhirnya, energi itu berubah menjadi tangan raksasa yang mengerikan di depannya. Permukaan jam tangan besar ini dipenuhi cahaya, seolah-olah terbuat dari kaca berwarna. Ia menembus kehampaan dan mendarat di hutan purba di tengah gunung. Dia menerobos jangkauan malapetaka Zuawan dan menangkap Lim Yao yang menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus, dan membawanya kembali ke puncak gunung. Celepuk. Lim Yao jatuh tak jauh dari situ dalam keadaan mengenaskan. Seluruh tubuhnya compang kemping dan mengeluarkan bau terbakar yang tak sedap. Kesinjue sedikit mengernyit dan dengan lembut menutupi hidungnya dengan tangannya. Kemudian dia menatap dingin ke arah Zuawan yang masih menjalani kesengsaraannya dan berkata dengan dingin, ketika ujian masuk dimulai besok, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa seberuntung itu. Dengan itu, Kesinjue menjentikan lengan bajunya dan berjalan memasuki istananya sendiri. Zuawan melirik Kesinjue yang pergi dengan acuh tak acuh. Tadi, ketika Kesinjue bergerak, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Saat ini, ujian masuk belum dimulai. Jika Li Miao mati di tangannya, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan jika Kesinjue tidak bergerak, dia tetap akan menendang Li Miao keluar dan mengampuni nyawanya. Kakak magang senior, kamu baik-baik saja. Liu Hong menutup hidung dan mulutnya dan buru-buru datang ke sisi Li Miao yang sudah berubah menjadi tumpukan arang dan terus-menerus memanggil namanya. Sayangnya, Li Miao terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia sama sekali tidak bisa menanggapi Liu Hong. Liu Hong menghela nafas dan mengeluarkan pil penyembuh. Setelah memberikannya kepada Li Miao, dia memanggil Taoiz Zhang. Ketika Taoiz Zhang berjalan mendekat dan melihat keadaan Li Miao yang menyedihkan, dia terkejut dan buru-buru bertanya apa yang telah terjadi. Liu Hong menceritakan apa yang telah terjadi dan berkata dengan sedih dan marah, Penatua Zhang, Dao Wen ini terlalu sombong. Dia benar-benar memukuli kakak senior Li seperti ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Taoiz Zhang terdiam sejenak. Ia menatap Zua Wen, yang masih mengalami kesengsaraan, dan merenung sejenak. Apakah anak ini baru saja menyerang Li Miao? Liu Hong terkejut, lalu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, Meskipun dia tidak menyerang kakak senior Li, ketika kakak senior Li hendak mundur dari jangkauan kesengsaraan, anak ini benar-benar mengejar kakak senior Li dan mencegahmu lolos dari kesengsaraan. Ini keterlaluan. Taoiz Zhang tersenyum pahit, Liu Hong, apakah kamu masih belum mengerti? Karena Dao Wen itu tidak bergerak sama sekali, jika aku bergerak melawannya lagi, kita pasti akan salah jika Hongo Sengzon mengirim orang. Pada saat itu, jika kamu memprovokasi orang-orang Hongo Sengzon, ujian masukmu mungkin akan dibatalkan. Kamu harus ingat bahwa ini adalah Hongo Sengzon, bukan Menara Api Sejati Provinsi Tengah. Di sini, kita harus mematuhi aturan orang lain. Liu Hong terkejut, tetapi dia tetap berkata dengan enggan, apakah kita akan membiarkan masalah kakak senior Li begitu saja? Bukankah itu terlalu tidak adil? Mata Tao Is Zang tampak gelap saat dia berkata, tentu saja kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia melukai Li Miao sedemikian rupa sehingga aku khawatir dia tidak akan bisa pulih dalam sehari. Itu akan memengaruhi ujian masuk ini. Setelah ujian masuk dimulai, bergabunglah dengan Kesinjue dan yang lainnya. Lebih baik kau membunuhnya. Mendengar ini, Liu Hong juga mengerti rencana Tao Is Zang. Dia mengangguk dan berkata, Penatua Zang, Anda bijaksana. Saya mengerti masalah ini. Dalam persidangan, saya pasti akan membunuh Dao Wen ini. Tao Is Zang mengangguk dan membantu Li Miao berdiri. Ia berkata, Ikutlah aku ke istanaku. Malam ini, aku harus mengobati luka Li Miao. Lindungi aku. Dengan itu, Tao Is Zang dan dua orang lainnya bergegas memasuki istana. Zua Wen tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Tao Is Zang dan Liu Hong. Dia masih menjalani kesengsaraan dengan tertib. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan menjadi semakin kuat. Zua Wen juga mulai merasakan tekanan. Namun, dia memiliki banyak kartu truf dan sangat kuat. Meskipun ada beberapa tekanan, dia tetap melewati kesengsaraan ini tanpa bahaya apapun. Ketika dia mendarat di tengah gunung dari langit, pakaiannya sudah compang camping. Kulitnya yang terbuka meneteskan darah di banyak tempat. Itu semua adalah luka luar yang disebabkan oleh kesengsaraan. Luka-luka luar ini tampak mengerikan, tetapi sebenarnya tidak serius. Selama dia menggunakan obat spiritual, dia akan baik-baik saja dalam semalam. Mata Zua Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya maju ke transformasi lima elemen. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Dewa Kabut Agung yang besar di dalam tubuhnya telah mulai terbagi menjadi lima jenis energi yang berbeda. Yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima jenis energi yang berbeda ini terus berputar satu sama lain dan akhirnya membentuk suatu siklus aneh.